selamat menikmati membahas sesuatu yang menarik ya yang menarik yaitu membedah porto berdarah ya apakah average down harus cut loss dan bagaimana jika tidak punya modal ya saya harap kali ini bisa berguna buat teman-teman ya karena ini banyak sekali pertanyaan ya pertanyaan yang masuk untuk ke arah ini ya ke arah bagaimana cara kita memaintain porto ini jadi saya harap apa ya ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya oke sebelumnya teman-teman jika teman-teman mau bergabung bersama ppc ya silahkan untuk join ya join di ppc seperti itu silahkan join ya teman-teman ya ini adalah grup para pencari cuan ya ini adalah grup para pencari cuan ya teman-teman bisa bisa masuk ke dalam ini ya ke dalam link ini ya para pencari cuan seperti itu hati-hati ya penipuan ya tidak ada tanah modal dan lain sebagainya jika kalian mau daftar di member ini adalah rekening ppc yang asli ya jadi bukan rekening virtual ovo dan lain sebagainya ya jadi supaya teman-teman gak gak salah transfer dan lain sebagainya ya jadi bisa lihat juga di banner di bawah ya untuk telegram ppc juga teman-teman silahkan juga bergabung bersama dengan youtube-nya ppc ya seperti itu kita punya youtube ya youtube-nya ppc ini ini ya teman-teman ya ada di layar silahkan kalian bergabung ya puji Tuhan sudah semakin rame ya kita punya 21.000 subscriber ya terus bertambah ya kemarin saya habis bikin ini ya uploadan-uploadan banyak ya seperti itu silahkan kalian tonton ya seperti itu ya silahkan like dan sebarkan untuk teman-teman lain supaya kita belajar bersama yuk kita mulai teman-teman jadi pada hari ini saya akan membahas soal ini bedah porto ya kenapa saya membahas bedah porto karena menurut saya ini sangat penting sekali ini sangat penting sekali buat teman-teman supaya teman-teman bisa mengerti ya jadi ini adalah salah satu porto yang saya mendapatkan direct message di instagram saya seperti itu ada yang share portonya dan saya memutuskan ya sudah saya akan membahas ya tujuan saya membahas ini bukan jangan nanti semua DM portonya ke saya ya tapi saya cuma mau bahas ini supaya mengajari teman-teman prinsip-prinsipnya supaya teman-teman bisa memahami dan pada akhirnya bisa mendapatkan benefit dari video ini ya mengambil langkah-langkah yang yang tepat ya jadi ini video ini disclaimer on jadi benar-benar teman-teman harus apa ya menganalisa ulang ya kalau cocok buat teman-teman silahkan ambil kalau memang gak berkenan gak cocok ya silahkan ya karena begini saya akan memakai technical analysis dan sedikit bandar mulu ya seperti itu ya dan saya tidak memakai fundamental untuk analisa porto ini ya teman-teman jadi jangan salah pokoknya itu adalah style saya ya seperti itu ya oke kita mulai teman-teman ya kita mulai ya nah pada awalnya ya ketika kita memiliki porto yang minus semua selalu berpikir bagaimana caranya solusinya apa dong tolong dong umpen bantu tolong dong bagaimana supaya porto saya gak minus ya kasih masukan dong mana yang harus dikatles mana yang harus di hold saya harus beli saham apa tapi sebelum sebelum itu ya teman-teman saya mau katakan ya yang perlu diberesin disini adalah bukan porto kalian tapi yang perlu diberesin adalah psikologi strapping kalian apa aja sih itu menyangkut soal mindset ya saya mau jelasin seperti ini teman-teman kita harus agree dulu ya sependapat dulu sebelum teman-teman melanjutkan video ini ya sependapat dulu bahwa bisnis ini adalah apa ya saya menganggap trading adalah sebuah bisnis ya trading di market adalah sebuah bisnis yang harus kita apa ya harus kita ikuti secara serius saya bilang seperti itu ya harus kita kelola secara serius kalau kita menganggap sebagai bisnis maka yang pertama yang jelas adalah bisnis itu membutuhkan proses tidak ada bisnis yang instan ya seperti itu ya kalau memang seandainya ada yang instan pun ya ada yang tiba-tiba meledak itu ada apa ya menurut saya satu banding seribu seperti itu ya tapi pada dasarnya bisnis ini membutuhkan proses nah sama saya kemarin sering menjelaskan ya bahwa teman-teman dalam mengelola porto itu sama saja kita punya sebuah toko ya anggap aja toko alat tulis seperti itu kita punya toko alat tulis dan kita ambil barang ya ambil barang seperti buku seperti pulpoin dan lain sebagainya alat tulis-alat tulis ya dan yang paling gampang seperti ini zaman dulu saya ya buku itu ada trennya ada trennya ya jadi ada buku gambar Spongebob misalnya ada buku gambar Doraemon ada gambar Sailor Moon atau ada gambar apapun juga ya Satria Bejahitam Power Ranger dan lain sebagainya Ninja Turtle seperti itu ya karakter-karakter superhero seperti Marvel dan lain sebagainya nah yang perlu dimengerti adalah ketika dalam mengelola sebuah toko alat tulis ini ya pasti nanti akan ada barang-barang yang gak laku barang-barang mati atau barang-barang sisa yang gak habis kejual tapi trennya sudah berakhir misalnya contoh dulu film apa ya film Doraemon itu lagi booming-boomingnya seperti itu ya atau upin-ipin ya dan lain sebagainya ya nah ketika mulai ada yang gak laku ya kalau kita memperlakukan sebagai bisnis ya porto ini sebagai bisnis maka barang-barang gak laku ini harus kita segera apa ya eksekusi bagaimana solusinya misal ataukah barang-barang gak laku ini mau kita obral ya seperti itu atau mau kita buang aja ya seperti itu ya nah biasanya adalah kita obral kita turunkan kita kasih diskon kita kasih potongan kita kasih mungkin itu buku itu sebagai bonus ya kalau beli buku yang lagi ini misalnya beli beli 2 pak seperti itu akan mendapatkan bonus 2 lembar 2 buku ya 2 buku seperti itu misalnya seperti itu ya 1 paknya isi 12 bonus 1 tujuannya apa supaya yang 1 ini segera habis ya segera habis dengan memberikan bonus seperti itu nah logikanya kalau memberikan bonus seperti itu berarti kan rugi ya ada kerugian karena apa buku yang kita beli dengan harga modal akhirnya kita berikan atau kita jual dengan harga diskon seperti itu nah sama dalam porto kita kalau kita sudah melihat porto kita ini sudah bermasalah ya ada saham-saham yang sudah gak in yang trendnya sudah habis tapi kita gak jual ya dan sudah mulai downtrend seperti itu nah yang perlu dibedaskan adalah ya ini harus di cut loss ya harus kita buru-buru kita diskon jual di market yang penting laku tujuannya kita dapat modal modal ini bisa kita kembalikan untuk membeli barang-barang yang lagi in ya untuk membeli saham-saham yang lagi uptrend saham-saham yang benar-benar lagi apa ya ada momentumnya ya jadi ini yang perlu diperbaiki dulu kalau teman-teman gak setuju dengan hal ini itu akan susah karena begini teman-teman tidak semua orang suka dengan yang namanya cut loss saya pun gak suka tapi dengan memahami apa ya mindset seperti ini ini harus kita agree dulu ya psikologisnya harus benar dulu bahwa cut loss itu adalah bagian dari trading dimana cut loss itu bisa menyelamatkan modal kita dari digrogoti terus menerus secara minus ya dan kita bisa punya modal untuk mengembalikannya menjadi saham-saham yang lain ya ini yang perlu kita agree dulu ya satu hal ini ya sebelum teman-teman melanjutkan untuk pembahasan saya ya nah yang kedua yang perlu kita ketahui adalah kalau teman-teman memang minus-minus itu mengganggu ya mengganggu kita mendingan buka di sekuritas baru tujuannya apa psikologis kita tetap terjaga dengan baik untuk bisa trading untuk bisa belanja barang-barang yang 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 masih trend ya seperti itu ya jika portonya sudah merah semua sudah terlalu parah better saya selalu anjarkan anjurkan ya buka sekuritas baru ya buka akun baru aja ya seperti itu ya nah kembali lagi disini lanjut ya kita lanjut ya setelah kita mengerti bahwa psikologis itu harus dibenerin dulu ya nomor satu harus membenarkan psikologis dulu psikologisnya harus bener dulu jika teman-teman sudah mulai paham ya bahwa saham-saham yang merah ini harus segera dieksekusi harus segera diamputasi seperti itu ya misalnya ya nah baru sekarang kita lihat lagi nextnya nextnya adalah pertanyaannya biasanya adalah saya mau average down atau saya mau cut loss itu pertanyaan yang sering masuk ya yang sering masuk ke saya jadi apakah harus average down atau harus cut loss nah begini teman-teman untuk membahas average down dan cut loss teman-teman harus mengerti technical analisa dulu ya jadi saya anjurkan teman-teman disini yang tidak mengerti technical analisa support resist gak ngerti ya apa trend line downtrend uptrend itu gak ngerti sideways gak ngerti saya anjurkan teman-teman mulai belajar mulai belajar ya kalau teman-teman bergabung bersama PPC disini ada kelas TA basic ya kelas dari awal bahkan kita sedang membuat untuk September ini adalah belajar trading dari nol jadi kita benar-benar mau mengajari teman-teman yang dari nol untuk paham supaya trading ini gak cuman asal beli asal jual ngikutin ini dan lain sebagainya ngikutin orang ini si ACB dan lain sebagainya tapi teman-teman memiliki dasar memiliki kemampuan untuk mengerti ya mengerti bagaimana harus trading seperti itu ya makanya silahkan teman-teman join ya ada di dalam telegram itu silahkan nanya-nanya ya silahkan di grup kalau memang teman-teman bisa belajar dari yang lain silahkan belajar dari yang lain tapi intinya adalah teman-teman harus belajar ya oke kembali lagi ke average atau cut loss ya jadi begini teman-teman ada sebuah prinsip dasar untuk kita bagaimana kita mengerti cara memaintain porto yang sudah merah ini yang pertama adalah kita harus memilih barang busuk dan barang yang masih cukup bagus dipilih dulu ya barang-barang yang sudah gorengan-gorengan yang sudah 50-50 itu kita pisahkan dan saham-saham yang misalnya LQ45 yang saham-saham yang blue chip yang masih uptrend ya seperti itu kita pisahkan atau juga punya misalnya unit lever atau HMSP yang sedang downtrend parah kita pisahkan ya kita pilih dulu yang jelas yang busuk ini kita buang dulu ya nah kemudian ada setelah yang busuk kita buang ada yang barang bagus barang blue chip ya LQ45 ini kita pisahkan lagi yang uptrend dengan yang downtrend pisahin atau dengan yang sideways ini lagi apa trendnya downtrend, uptrend, sideways kalau kalian gak ngerti ini akan sangat susah mungkin kalian akan bisa menanyakan kepada orang-orang yang lain di PPC kita juga punya klinik Tongfang ya seperti itu ya kita menyebutkan klinik Tongfang Tongpeng ya Tongpeng kita sebut klinik Tongpeng itu isinya adalah grup dimana orang pada curhat portonya terakhir saya masih menemukan ada yang curhat punya bumi saham bumi di harga seribuan ya nah setelah memisahkan itu teman-teman apa ya sebentar sebelum memisahkan ya tadi saya anjukan kalau teman-teman hanya mengandalkan seperti klinik Tongfang itu atau teman-teman mengandalkan nanya si A, si B, si C tapi teman-teman tidak pernah mengerti bagaimana cara menganalisa maka menurut saya itu hanya solusi sementara oke saham ini kamu cut loss ya oke yuk saya cut loss cut loss nanti beli saham lagi saya yakin pasti nyangkut lagi karena apa tidak paham analisanya asal beli ya gak ngerti gak ngerti teknikal gak ngerti bandermologi gak ngerti apa-apa cuma ngerti wah si A lagi promo saham buka si B lagi promo saham BRMS si C lagi promo saham BBKP atau BACA atau BBYB dan lain sebagainya akhirnya cuma ikut-ikutan ya kembali lagi nanti bakal nyangkut lagi karena apa karena gak ngerti resist dimana support dimana dan lain sebagainya ya jadi teman-teman prinsip biasanya harus memilih dulu ya memilih untuk memilih ini teman-teman harus belajar harus belajar ya saya anjurkan buat teman-teman yang nyangkut harus belajar oke kita lanjut ya kita lanjut nah sekarang bagaimana average down dan cut loss ya kembali lagi yang ini ya average down atau cut loss kalau sebuah saham kalau sebuah saham itu mengalami fase downtrend downtrend ya saya tidak pernah menganjurkan orang untuk average down di saham seperti itu ya downtrend itu bagaimana sih ya downtrend ini saya akan coba gambar ya downtrend ini chartnya seperti ini nah ini ini downtrend ya ya jadi dari dia ini dia bentuk ini adalah low ada high nya seperti itu ya kemudian dia bentuk lower low kemudian bentuk lower high dan seterusnya ya ini adalah downtrend fase downtrend ya kalau fase downtrend seperti ini ya ini fase turun seperti ini kalian melakukan average down itu adalah sebuah usaha bunuh diri menurut saya karena apa sudah tahu arahnya turun pisaunya jatuh kalian average down akhirnya apa akhirnya yang terjadi adalah loss nya semakin membesar karena modal yang dimasukkan semakin gede nah kalau orang tahu prinsip TA saya selalu menganjurkan kalau downtrend bagaimana solusinya downtrend itu tidak selalu dia langsung turun jelit gak pernah kecuali saham gorengan ya kayak nickel tiba-tiba ARB berjelit itu susah tapi nickel pun ya kalian perhatikan saham nickel pun ketika dia turun dia akan mendapatkan pantulang saya akan kasih contoh aja lewat cat ya supaya gampang ya saya akan kasih contoh catnya kita lihat saham nickel misalnya seperti itu nickel ini apa ya saham yang yang menurut saya bandarnya jualan ya ini ini broker summary nya ya teman-teman lihat bandarnya lagi jualan nih nah ini kan saham downtrend nih nah tapi teman-teman mesti ketahui ya bahwa di saham nickel ini ada sesekali dia mengalami yang namanya technical rebound dimana disini candle hijau ini satu ini dua ya ini tiga ada technical rebound nya kita ngomong dead cat spawn DCB ya pantulan kucing mati jadi apa itu itu untuk naik tapi hanya untuk sementara ya ambil nafas seperti itu tapi untuk menurut penurunan yang tadi saya jelaskan disini teman-teman ya begini nah nickel itu disini itu membentuk yang namanya candle pantulan ini kemudian dia lanjut turun lagi ya dia lanjut turun ya seperti itu ini ada mantul lagi ya dia buat pantulan lagi seperti ini kemudian dia lanjut turun lagi nah kalau menemukan saham-saham yang downtrend seperti ini solusinya bagaimana solusinya adalah sell on strength sell on strength nya bagaimana ketika dia membentuk ini membentuk lower high ya ini lower low ini dia bentuk lower high ketika naik sell on strength bukannya malah nambah ya bukannya malah nambah seperti itu jadi jika teman-teman melakukan prinsip sell on strength adalah kita melakukan jual ketika dia memantul tapi ketika sahamnya sudah parah seperti ini ya ini kan kita ngomong saham yang busuk ya ini nickel saham busuk ini CLI saham busuk ya ini kita lihat yang beli cuma YP seperti itu ya retail beli tapi disini itu bandar semua yang jualan bandarnya jualan semua seperti itu kalau bandarnya sudah jualan buat apa kalian beli ya itu harus dimengerti ya jadi saham nickel jangan dibeli ya saya kasih contoh lagi yang paling gampang WSKT kita lihat saham busuk kita saham busuk kita ini sedang mengalami fase downtrend awalnya ya kita lihat ya kita lihat saham busuk kita ini sedang turun nih dari bulan Januari disini ya Januari dia turun ya dia naik dia turun lagi dia naik lagi dia turun lagi ini downtrend ya kan ya kan downtrend kan nah saham-saham seperti ini ya teman-teman kalau sudah ngerti ini arahnya ke bawah ya ini inderojok seperti ini bahasa jauhnya inderojok ya turun ke bawah seperti itu jangan melakukan average down jangan melakukan average down saran saya bagaimana kalau memang teman-teman rela langsung cut loss aja kalau memang mau tunggu pantulan ya tunggu ini kayak gini nah ini bisa jual disini ini area sell kita ini sell bukan beli ya bukan beli ini sellnya disini ya kemudian dia turun dia mantul ini sell disini ya ini sell disini turun dia mantul ini boleh sell disini nah ini yang namanya technical rebound yang namanya technical rebound dead cat bonds ya jadi teman-teman harus paham seperti ini dulu kalau nggak paham seperti ini hanya nanya sana sini sana sini bakal nyangkut lagi menurut saya saya punya satu porto ya satu porto yang yang saya dapatkan ya seperti itu saya punya punya satu porto ini portonya begini ya jadi ini porto yang cukup besar dan ini average nya adalah disini ya ini pembelian average belinya disini dan harga terakhir disini 865 ini minus 48% ini saya tutupin tapi saya kasih lihat sedikit aja teman-teman bisa lihat ini minusnya berapa ini minus satu rumah ya satu rumah atau ya kalau mobil mobil Lexus ya mobil Lexus mobil mewah seperti itu minusnya segini ya teman-teman bisa lihat ya ini nolnya bisa kalian hitung sendirilah ya saya nggak perlu ngomong ini minus yang sangat besar sekali nah waktu itu saya sempat tanya ke orangnya kenapa bisa minus sebesar ini ini kenapa ya why kenapa bisa minus sebesar ini karena dia nggak paham atau dia belum paham yang namanya konsep average down atau cut loss ketika sahamnya turun terus seperti ini yang dilakukan adalah terus average down sampai di titik di mana dia kehabisan modal nggak bisa average down dan akhirnya sangkutlah parah seperti ini ya jadi kalau teman-teman ngerti ya sahamnya sudah turun terus jangan average down cut loss kalau memang sedang seperti ini postnya down trend di rojok ini sudah nggak perlu pikir panjang jangan average down average down akan memperparah posisi kalian ya jadi teman-teman kalau untuk average down itu harus ngerti di mana titiknya apakah sudah reversal apakah hanya dead catch bounce kalau sudah reversal boleh melakukan average down seperti itu kalau sudah mengalami reversal ya kalau belum bagaimana kalau belum kelihatan polanya cut loss daripada portonya seperti ini ya oke saya langsung aja saya janji sama orang yang yang DM ini saya pinjem portonya tapi saya mau bahas di dalam ini ya di dalam youtube ya kita lihat ini portonya ya antam antam ini dia sangkut ya dia teman-teman bisa lihat ya antam ini dia sangkut seperti itu di harga 2.609 sekarang average-nya 2.360 posisi orang ini tidak memiliki cash lagi tidak memiliki cash lagi saya akan coba membantu dia dengan youtube ini ya oke sebelumnya sebelumnya begini sebelumnya begini teman sebelum saya lanjutkan porto ini ada yang salah secara keseluruhan ada yang salah memang ngomong ya salah lah itu merah kok enggak bukan hanya masalah merahnya perhatikan jumlah lotnya antam 100 juta BBI 200 ribu BBKP 24 juta BBTN 63 juta DGNS 6 juta HMSP nya 100 juta dan lain sebagainya artinya ada ketidakseimbangan portfolio enggak balance nih portonya saya mau kasih saran buat teman-teman kalau teman-teman mau porto kalian aman kalian harus memulai untuk membuat balancing artinya apa let's say kalian punya uang 100 juta kalian harus menentukan kalian mau masuk maksimal berapa saham oke saya mau maksimal ada 10 saham berarti 1 saham 10 juta itu alokasinya atau kalian mau 5 saham 1 saham 20 juta alokasi artinya apa balance balance ini kita ngomong untuk porto swing ya porto swing bukan scalping ya untuk swing ya kalau swing harus balance teman-teman tujuannya apa enggak ada yang overload seperti ini misal ini overload ini Mika Antam MSP ya kan overload jadi bebannya per saham tidak sama mungkin ada ada juga ya ada yang ijo tapi yang ijo itu cuma masuk lot kecil yang masuk lot besar merah jadi portonya tidak balance yang harus dibenerin pertama adalah teman-teman harus memulai membalancing porto kalian kalau kalian memang mau porto kalian sehat ya oke kita akan coba bahas kita lihat ya Antam ya bagaimana sih chartnya Antam ingat ya saya tidak membahas secara fundamentalnya saya hanya membahas teknikalnya jadi benar-benar ini kita ngomong soal teknik saja kita lihat Antam ya aneka tambang kita lihat kita lihat chartnya Antam tadi Antam 2600 ya 2600 nah Antam ini ya teman-teman kembali harus mengerti trendnya dulu Antam ini sudah bukan downtrend teman-teman Antam ini sedang mengalami fase side twist ya side twistnya dimana Antam ini sedang mengalami fase side twist ini side twistnya saya ganti ya supaya tidak terlalu pusing ya ini fase side twist Antam sedang mengalami konsolidasi range lebar dari ini 2100an sampai 2700an orang ini beli di 2600 artinya belinya disini nih 2600 sekarang bagaimana kalau ketemu saham yang seperti ini ini bukan downtrend masih bisa diselamatkan saham ini ya solusinya adalah kita harus membedah secara support resistnya dulu ya kita lihat lagi support resistnya Antam ini sudah mengalami fase konsolidasi ya nih disini ya saya ubah supaya kelihatan saya gedein ya jadi Antam ini sudah mengalami rejection disini artinya apa artinya Antam ini berpotensi naik cuman Antam ini punya area resist nah kebetulan saya mau bilang disini adalah area resistnya ini ada resist gap disini yang kita bisa pakai sebagai sedikit acuan untuk Antam ya jadi Antam ini hampir apa ya banyak bergejolok di area sini ya di dekat-dekat 2400 ya 2450an ya sampai 2400 ini banyak gejolok disini ya ini kemarin ya kena ya teman-teman bisa lihat ya chartnya ya seperti ini saya gedein ya dia kena kena resistnya ini ya kan persis kan ya kemudian dia gak kuat dia turun lagi tapi dia berusaha naik dia berusaha naik ya kalau secara badan-dermologi kita lihat yang kemarin ya yang beli ini lumayan ya yang beli ada IF yang yang nampung IF ini ada 26 miliar ya seperti itu ya saya akan coba apa ya saya akan turunin dikit saya akan coba tarik antam dari tanggal 1 seperti apa berusaha ini saya pakai stockbit ya teman-teman biar gampang karena kebetulan menyatu dengan dengan link saya ini stockbit yang berbayar ya saya punya langganan di stockbit ya seperti itu jadi antam secara 1 bulan penuh ini sedang mengalami fase buangan ya BK buang barang banyak sekali BK, BB, OD, MG ya sedangkan ini ada broker-broker yang mulai nampungin antam seperti itu jadi antam ini masih menarik sebenarnya karena sudah meredah ya sudah mulai meredah cuman entry-nya nggak di 2600 juga bambang kan gitu kan ya karena apa nah ini lihat nih entry di 2600 wah ini top banget ini entry-nya ya kan ada resist diantam di sini ya waktu itu ya atau mungkin dia beli di atas nyangkut nah sekarang kita lihat ya antam ini sudah ketemu antreus support dan resistnya seperti ini nah bagaimana solusinya kalau saya melihat antam kalau nggak punya dana yang dilakukan apa ketika dia nggak kuat nembus area ini ya saya akan melakukan kita akan melakukan sell on and strength berapa separoh jadi untuk antam bisa ketika dia menguji sini dan nggak kuat ya dan dibanting lagi apalagi emas dunianya terkoreksi lagi boleh melakukan sell on strength itu pilihan yang pertama ya itu pilihan yang pertama seperti itu kalau seandainya dia cebol ke atas ya dan kuat ya kita tungguin nggak punya duit nggak bisa average down kok tungguin aja tungguin sampai di atas ini ya ini mulai area resist bagaimana boleh bongkar muatan sedikit tujuannya apa dia nanti pasti akan ke bawah jadi misalnya ya misalnya ya kita ngomong ini saya coba coba di sini misalnya antam ini bergerak naik sini ya dia akan uji lagi di sini nah ketika teman-teman bisa sell ketika dia mengoreksi ini ya ini area sini ya berarti area ini 2560-2520 dia menguji area ini dan nggak kuat ya ini bisa buang tujuannya apa kalau sudah buang nanti bisa average down di sini ambil barang di sini ya untuk dia lanjut ke sini nah nanti kalau sudah sampai di sini sampai area area buy-nya ya bagaimana boleh bongkar separoh lagi teman-teman mesti ngerti ya ini adalah prinsip prinsipnya adalah ya saya mau ketik aja deh ya saya mau ketik supaya teman-teman paham ya di market ini ya di dalam market hanya ada satu hal yang bisa dipastikan ya kalau teman-teman ngomong market ini tidak apa tidak tidak bisa pasti ya benar saya sangat setuju market ini nggak bisa pasti tapi ada satu hal yang bisa pasti yaitu apa yaitu pembatasan kerugian ini satu-satunya hal yang pasti dalam market kalau market mau naik atau turun kita nggak bisa ngerti ya kita hanya bisa menganalisa hanya bisa memprediksi hanya bisa main dukun-dukunan seperti itu tapi yang pasti yang bisa kita ngerti adalah pembatasan kerugian dengan cara apa bikin trading plan misalnya saya mau masuk Antami di harga 2.500 saya bisa membatasi kerugian saya langsung oke saya masuk di 2.500 kalau harganya turun sampai 2.200 jebol 2.250 saya mau buang kita bisa membatasi kerugian ya kita bisa membatasi kerugian ini pasti teman-teman ya jadi yang bisa dilakukan di market yang pasti adalah kita bisa membatasi seberapa banyak kerugian kita itu pastinya tapi kita nggak pernah bisa memprediksi secara tepat apakah dia bisa naik bisa turun mau lanjut kemana ini ada probabilitas tapi yang pasti 100% yang kita bisa ngerti adalah pembatasan kerugian jadi buat teman-teman yang nggak punya trading plan nggak bisa bikin trading plan dan tidak bisa pasang stop loss kalian akan mengalami dalam market yang tidak pasti terumbang ambing karena apa satu hal yang pasti aja kalian nggak punya karena yang pasti adalah pembatasan kerugian kita bisa membatasi kerugian kita oke ya jadi antam jelas ya antam teman-teman jelas kalau plan saya seperti itu kalau memang bisa lolos ya kita bisa sell on strength seperti itu nanti bisa ambil di bawah lagi ya tujuannya apa meminimalkan kerugian kalau teman-teman memang mau hold sampai balik 2600 boleh aja nggak masalah selama dia bergerak dalam range ini tapi ingat risk kalian harus dipertimbangkan ya sanggup nggak nahan risknya ya sanggup nggak kalau memang sanggup yaudah tutup mata antam jual aja di 2600 ya BEP atau tungguin ya tungguin dia masih bergerak dalam sideways tapi kalau saya mau bilang ya kalau teman-teman ngerti TA ya ngerti TA ya saya akan melakukan itu saya akan melakukan tech talk ya saya akan melakukan send on strength dan saya ambil di bawah kalau dia nggak kuat ya seperti itu tujuannya apa saya mau mengurangi average saya supaya average saya semakin turun ya kemudian saya punya modal untuk saya putar ke saya mengelain ingat prinsip yang tadi awal ya oke itu antam kita balik lagi disini yang kedua BBHI ya BBHI 200 ribu ini nggak bisa ngomong apa-apa ya seperti itu ya karena nggak balance tapi kalau secara chart ya secara chart BBHI kembali lagi kita lihat BBHI chartnya BBHI ini sedang dalam posisi yang cukup agak kronis ya menurut saya ini agak kronis ya ini ini gambar lama saya dia bentuk bentuk triangle seperti ini dan lolos tapi tiba-tiba diturun turunannya masif ya turunannya masif sekali seperti itu tapi secara keseluruhan ya BBHI ini punya support ya punya support yaitu support area gap ini ini BBHI punya gap segede ini ya sampai 2100an ya tapi ini mantul di rejection di area gap nah bagaimana kalau teman-teman melakukan average down ya di BBHI seperti itu yang nyangkut di BBHI teman-teman bisa pakai ini pakai low paling bawah ini ya ini sebagai support ya ini kita spekulasi buy kalau sampai jebol di bawah ini bagaimana sudah buang dulu tunggu di sini nanti ya jadi kalau sudah sampai ini jebol ya buang cut loss nanti bisa nunggu di area sini dekat-dekat sini ya bisa nunggu di 2200an untuk pembelian ulang lagi ya jadi buat BBHI kalau jebol cut loss sudah ini sangat simpel sekali ini sangat simpel sekali ini kita membatasi resikonya karena kalau ini sampai jebol dia bikin rejection terakhir jebol ya bahaya menurut saya bahaya sekali oke lanjut kemudian BBKP BBKP ini barusan masuk 608 605 seperti itu BBKP kita lihat BBKP ini lagi banyak pompom lagi banyak pompom ada orang yang juga suka pompom suka siar-siar berita BBKP seperti itu nah BBKP ini kita lihat chartnya chartnya begini ini kalau kita kita tarik ya sepertinya BBKP ini lagi bikin kayak triangle ya jadi BBKP ini masih menarik tapi dia ada area trendline ini kawal aja pakai trendline ini kalau sampai jebol dia akan sideways menurut saya karena apa karena jelas area range sidewaysnya antara ini ini adalah area range sidewaysnya dia nah BBKP ini lagi bergerak sideways di area ini kocok-kocok nah tapi ini ada trendline kalau trendline ini mau dijaga ya teman-teman mau ngikutin trendline ini silahkan gak ada masalah ya silahkan gak ada masalah kalau ini ditarik bikin trendline seperti ini ya ini bisa begini ya jadi BBKP ini ya ini ini adalah analisanya secara chart ya jadi dia posisinya seperti ini ya apa bullish pennant atau apa namanya ya silahkan buat teman-teman yang paham ya ya ini dia dikocok-kocok seperti ini kalau break ke atas bagus kalau gak bisa break dia akan turun lagi ya jadi buat teman yang punya BBKP hati-hati hati-hati dikawal ketat hati-hati ya karena ini either dia bisa jebol ke atas atau jebol ke bawah ya supportnya disini resistnya disini ya jadi ini area sideways-nya dia ya ini akan bergerak kalau dia bisa jebol dari 655 ya bakal lanjut ke atas kalau gak bisa ya dia akan koreksinya begini ya jadi bener-bener akan sideways-nya akan dikocok-kocok terus ya seperti itu jadi inilah BBKP ya jadi teman-teman bisa lihat BBKP sedangkan secara broksumnya BBKP ya terlihat memang ini apa sedang ada yang buang barang ya seperti itu ya SA SA buang barang masif tapi ditampung ya ditampung ya ini adalah chart terakhir ya hari tanggal 13 jadi ini yang yang beli ini yang jual BBKP so far masih cukup menarik ya tapi kembali lagi ini berada di area yang menurut saya ini area galau nya ya kalau mau beli jangan ngejar ketika dia bergerak atas ke atas ya kalian kejar yang bakal nyangkut menurut saya ya paling aman ngikutin ini kalau ini jebol ke bawah ya bagaimana ya siap-siap pernah ada di sini 540 jadi ini area area nya BBKP ya jadi hati-hati sekali ya ini masih ada gap juga di sini jadi BBKP ini masih belum jelas arahnya kemana kita lihat lagi untuk ke depannya oke lanjut BBTN BBTN ini pasti nyangkutnya sudah lama ini BBTN ya BBTN ini pasti nyangkutnya sudah agak lama nah ini ini chart BBTN saya BBTN ini sedang berada dalam zona yang untuk lanjut naik ya ini seperti membentuk inverse head and shoulder ya seperti itu ini bahu pertama ini bahu kedua ini bahu ketiga kalau dia bisa bertahan di atas 1390 ke atas ini baru oke BBKP eh sorry BBTN baru oke karena dia akan bermain di range ini ya di range ini targetnya berapa 1525 ya ini adalah range nya dia ya selama dia gak bisa naik ke sini dia akan mencoba cari support ya saya berharap BBK BBTN ini tidak turun dari ini ya bentuk BBTN ini gak turun dari area sini ya ini ya gak turun dari 1345 ya 1345 dia gak turun dia terkonsol kalau dia sampai turun ya ini bakal mencari support di bawahnya ya ada 1300 atau di 1270 ya tapi sepertinya kalau saya melihat ini polanya masih dijaga ya masih ada yang yang ngejaga untuk BBTN ya seperti itu ya broksumnya sih agak agak random ya kurang-kurang menarik broksumnya kemarin KI jualan masif tapi YP ini borong ya YP ini borong ya jadi kita lihat ini kuat-kuatan dulu cuman secara teknikal analisa seperti ini ya jadi yang nyangkut BBKP sorry BKP BBTN saya salah ngomong terus BBTN ya untuk BBTN untuk BBTN yang di sini ya BBTN ini ya saran saya saran saya adalah kalau sampai dia lolos ya kalau sampai dia lolos di area sini ya di area sini boleh hold aja ya nanti area jualnya untuk cut loss di sini karena memang BBTN ini masih cukup oke sampai akhir tahun ya karena ini saya memperbankan cuman kalau memang sampai jebol sampai jebol 1350 ini mendingan lepas paroh untuk nanti cari di area bawah ini ya di area bawah ini kalau dia sampai side twist parah seperti ini di kocok-kocok seperti ini harus siap ya jadi bener-bener ini nyangkut tuh memang gak enak teman-teman ya kalau sampai di kocok-kocok seperti ini ya mual gitu ya karena ini ada yang namanya false ya false break up false break out ya false PO dia break out tapi gagal ya kemudian dia berusaha menguji kita gak ngerti apakah kuat atau enggak ya ingat market kita gak pernah tahu pasti tapi kita bisa membatasi resikonya ya jadi kalau memang ini bener-bener jebol di sini ya saran saya buang separoh ya buang separoh di sini ambil lagi nanti di sini tujuannya untuk menurunkan average ya jadi itu caranya gak semua bisa langsung di average down ya kalau di average down semua bubar semua ya oke kita lanjut DGNS ya DGNS ini porsinya kecil gak terlalu masalah harusnya ya DGNS ini menurut saya tidak terlalu bagus karena ini sudah membentuk seperti head and shoulder ya kalau dia ini gak bisa balik ke atas ini ya dia gak bisa bertahan di atas 980 ya seperti itu ya ini ini bahaya sekali ya hati-hati sekali hati-hati sekali karena dia bisa melanjutkan penurunan sampai di sini ya penurunannya sampai di sini saran saya ya sell on strength aja udah ya ini dia tidak bisa lolos ya teman-teman ya dia udah gak bisa lolos di 980 ini ya dia masih punya support di 870an ya kalau ini sampai jebol ya arahnya ini tapi kalau dia gak bisa lolos 980 menurut saya tidak menarik untuk DGNS ya seperti itu ya ini harus mengerti jadi ada yang harus di cut loss ada yang harus bisa dipertahankan tapi untuk DGNS saya rasa cut loss aja lebih baik ya lanjut HMSP nah ini HMSP HMSP ini saham blue chip tapi downtrend parah ya ini sedang mengalami fase downtrend parah teman-teman bisa lihat ya ini CS,JU,AK buang terus ya seperti itu dan ini fasenya fase downtrend ya turun terus bagaimana solusinya menurut saya adalah kita harus berani untuk sell on strength karena begini ini kembali ke pola tadi ya teman-teman kembali ke pattern tadi dimana ini membentuk yang namanya candle penurunan nih nah nah ini sudah jebol dari area sini di area 1040an kalau gak bisa berdi atas 1040 itu gawat sekali buat HMSP karena berarti dia mengkonfirmasi pembentukan yang namanya lower low nya ya ini lower high nya kalau ini turun terus dia akan cari lower low lagi entah di seribu entah di berapa nanti sampai seribu dia balik lagi ke sini mantul begini lah saran saya adalah kalau teman-teman memang gak mau pusing-pusing dengan MSP sudah ini cut loss aja atau kalau memang mau sedikit bertahan ya sell on strength ya hati-hati ya hati-hati ini sudah mulai jebol lagi ya sudah mulai jebol lagi kita lihat perkembangan beberapa hari ke depan kalau memang gak bisa lolos dari 1040 ke atas ya closingnya ya dia bakal jelek tapi kalau memang masih bisa lolos disini ya dia akan mulai ya side twist seperti itu dengan resist di 1090an ya jadi ini harus berhati-hati ya harus hati-hati banget ini saham downtrend ya oke itu saran saya soal HMSP ya jadi saya pribadi saya tidak terlalu suka dengan saham HMSP karena ya sedang downtrend ya terlepas mau itu perusahaan fundamental bagus atau apa whatever yang saya lihat ini sedang downtrend ya saya gak mau pusing-pusing di saham-saham yang seperti ini kemudian KF di 3494 kita lihat KF ya nah KF ini ya sebenarnya sebenarnya ini cukup menarik karena apa sudah mulai di fase support ya di area support ya kita bisa bikin garis disini ini sudah mulai support nih ya ini sudah dekat-dekat area support ya supportnya di 2400 jadi KF ini sudah turun ya sudah turun masif dia sedang menguji area supportnya buat teman-teman yang mau spekulasi baik silahkan sampai di 2200 ini ini areanya ya ini area konsolidasinya kalau mau ketat bagaimana ya ini aja ambil yang 2350 ke bawah buang ya karena sampai sini cukup dalam juga ya nanti ya nah buat yang nyangkut tadi 2600 bagaimana solusinya nah 2600 ini juga di area sini sudah sebenarnya ya jadi ini area beli di area support sebenarnya waktu ini tapi jebol kalau teman-teman ada satu saran lagi kalau teman-teman beli di area support dan jebol bagaimana solusinya sudah cut loss support jebol cut loss nanti cari support bawah untuk buyback semisal mau beli ya seperti itu jadi kalau supportnya ini jebol ya cut loss nah sekarang bagaimana nanggungkan kalau mau cut loss sekarang udah ini aja batasi di 2350 ya 2350 nggak kuat buang jadi KF seperti itu ya kalau 2350 ke bawah ya dia diguyur terus seperti itu ya buang aja sudah relakan move on ya seperti itu tapi kalau dia memang masih menguat ya menguat perhatikan di area 2500an ini ya bisa sell on strength ya sell on strength karena menurut saya kayak KF ini masih akan ada potensi untuk mengejar ke area sini sell on strength di sini ya jadi ini bisa bisa membuat sideways seperti ini baru lanjut atau memang dia either jebol ke bawah jadi ini adalah analisa soal KF jadi ini KF sudah di area support jadi kalau mau cut loss ya cut loss di support nanti nyesel karena apa karena biasanya orang cut loss di support kemudian saya minta terbang lanjut lagi yuk bentar lagi ya bentar lagi selesai keras ya keras karena ini saya sudah janji dengan orang yang saya pinjem portonya mau nggak mau saya bikinin youtube ya tapi tidak akan terulang lagi ya cukup sekali aja karena ini saya mau buat contoh sekalian ya keras ini posisinya juga sudah di area support ya seperti itu ya keras ini kemarin mencoba mencoba melakukan rebound nah ini keras sudah mulai sideways ini ya ketika ya ketika di area disini nggak jebol nih ya 470 ini nggak jebol maka keras ini sudah memasuki mulai fase area sideways ya dengan dengan area resist disini ya nah ini pentingnya TA teman-teman kalau teman-teman nggak bisa TA ya rada pusing ya untuk bikin begini kalau ngerti TA teman-teman bisa mulai membedah emiten-emiten yang kalian sangkut seperti itu makanya butuh untuk belajar TA ya nah keras bagaimana keras ini dalam fase konsolidasi sideways ya jika teman-teman nyangkut dan punya duit ya bisa melakukan average zone di 470-an sini ya di area-area sini 480-470 ya di bawah itu cut loss ya setelah itu kalau yang yang porto ini karena dia punya di 600 ya di 600 di sini ya di area sini bagaimana solusinya ya kalau jebol 470 ke bawah ya cut loss ya jebol 470 ke bawah cut loss kalau sampai naik dan dia nggak kuat di 550 ya seperti itu ya diguyur lagi boleh sell on strength sebagian tujuannya nanti kalau turun ambil lagi ya karena ini mulai kembali ke fase sideways ya seperti itu itu untuk untuk keras ya kemudian Mika Mika 2760 average-nya wah Mika ini sudah jebol ini ini jelas banget ya Mika ini sebenarnya sudah jebol di area sini ada support yang sudah di jebol di sini ini 1 ya kemudian ini 2 ya dan ini adalah support lagi ini tiket ya jadi Mika ini sudah berada dalam fase yang kritis menurut saya ini cukup kritis sekali dan chart-nya juga nggak enak banget ini kalau saya lihat ya ini chart-nya sudah nggak enak banget ya jadi Mika ini sarannya bagaimana kalau nyangat di 2600 ya ini sedang konsol di support nih ya kalau dia turun dari 2200 bagaimana buang aja sudah langsung cut loss ya kalau dia naik di sini perhatikan 2400-nya ini ya 2400-nya kalau nggak kuat sel on strength separuh nanti ambil di bawah lagi seperti ini ya kalau ambil di bawah dan nggak kuat bagaimana cut loss langsung jadi prinsipnya adalah bagaimana teman-teman melakukan take-talk penyelamatan karena sudah nggak punya modal ini kesalahan terbesar sudah nggak punya modal itu sudah nggak bisa apa-apa orang yang sangkut dan nggak punya modal itu tidak punya pilihan yang enak hanya pilihan yang jadi hanya pilihan terbaik diantara pilihan-pilihan yang buruk ya jadi kita ngambil yang terbaik aja ya seperti itu lalu yang terakhir nih terakhir ya terakhir ini ketutupan banner saya hilangin bannernya dulu pegas di 1157 ya pegas di 1157 oke terakhir ya ini ya nah pegas ini sudah mulai konsolidasi juga ya sudah mulai berkonsolidasi nih sudah mulai mencapai titik konsolidasinya nah kalau sam-sam yang yang seperti ini kita ngerti dia mulai konsol seperti ini ya kita harus mulai membedah dimana support dan resist seperti itu nah ini pegas ini lagi nanggung nih posisinya dari 990 sampai 1050-an ya dia lagi dalam fase side-base ini ya dia siksak seperti ini ya solusinya bagaimana kalau mau take-talk ya ini 1050 kalau 1050 dia nggak kuat naik ke atas bagaimana sel on strength ya kalau dia sampai kuat ya ini bisa membentuk pola reversal sebenarnya ya bisa bentuk kayak double bottom atau apa seperti itu ya dengan apa dengan kunci di sini ya ini kuncinya 1090 ini 1085 ini kuncinya ya dia ini menurut saya potensi sekali membentuk double bottom ya seperti itu atau triple bottom ya seperti itu nah cuman masalahnya adalah kuat nggak nembus ke sini ya sedangkan kalian di average nya 1000 berapa tadi itu saya akan coba lihat average nya di 1157 nah average nya di sini ya jadi ini ini nyangkut ya seperti itu ya jadi solusinya bagaimana ya begini kalau dia nggak kuat dari 1050 ya mungkin jual separoh untuk ambil bawah lagi saya rok bawah ya tujuannya adalah menurunkan average dengan apa ya penyelamatan dengan dengan modal yang ada ya jadi barangnya dijual dulu sell on strength buy on weakness nanti sell on strength buy on weakness tapi itu membutuhkan ketekunan dan membutuhkan pemahaman teknikal analisa yang baik oke saya lanjut lagi ya setelah saya janji selesai dengan bahas di youtube ya saya akan lanjut lagi ini terakhir prinsip trading ala kriuk crispy siapa kriuk crispy kalau teman-teman nggak ngerti kriuk crispy saya akan tunjukkan kriuk crispy adalah pemenang dari host championship yang terakhir ya dari Mireya season 4 seperti itu dengan profit 87,4% modal awal 202 juta ya dapat profitnya 1,7 miliar ya jadi cuma 800% ya jadi ini adalah yang dibayar oleh kriuk crispy ya prinsip trading ala kriuk crispy seperti itu ya yang pertama adalah jangan pernah memodifikasi dan menginterpsi stop loss yang telah kalian tentukan trading itu butuh yang namanya trading plan setelah bikin trading plan kalian mau buy di mana average buynya tentukan berapa ya pembeliannya pakai porsi piramida seperti itu ya bertahap belinya kemudian tentukan stop loss dan jangan pernah memodifikasi atau menginterpsi stop loss atau merubah stop loss ya kalau sampai mengubah pun kalian harus punya analisa yang jelas tapi saran saya jangan pernah memodifikasi stop loss yang telah ditentukan tujuannya apa supaya kalian tetap belajar untuk disiplin sesuai dengan apa ya sesuai dengan prinsip ya kalian tetap disiplin sesuai dengan prinsipnya trading plan seperti ini stop loss disini kena stop loss bagaimana buang sudah nanti bikin lagi kita evaluasi lagi oh kenapa kena stop loss oh ternyata stop loss saya salah bikin lagi tujuannya apa psikologisnya bagus memperbaiki psikologis dulu ya jangan pernah memodifikasi dan menginterpsi stop loss yang dibuat itu pesan dari kriuk risping yang kedua lanjut jangan tergiur dengan news dan sentimen tanpa bikin trading plan contoh contoh nih contoh BPKP ini lagi di hot-hotnya nih BPKP ya perkara gugatan boswa dan OJK rampung KB Bukopin siap tancap gas itu beritanya tanggal hari Jumat kemarin kalau gak salah ya kemudian ada juga BPKP siap relis obligasi dengan total nilai 2 triliun nah orang yang lihat begini mikir wah ini sudah selesai boswa mau jualan berarti harus dibawa ke atas dong harganya dan lain sebagainya logis tapi kembali ke teknikal analisa kalau ada orang yang show apa ya menunjukkan bahwa ini bagus BPKP alasannya adalah karena boswa mau keluar nah oke itu memang bagus ya tapi kembali lagi untuk entrynya lihat TA nya dulu jangan sampai kita masuk tanpa analisa yang jelas dan saya punya satu video yang bagus sekali saya akan tunjukkan buat teman-teman ini video kenapa saya tunjukkan ini adalah apa ya video di mana bandar itu ngegoreng ya menarik sekali kan keren kan wah keren seperti itu ada big player big player yang mulai pom-pom seperti itu ada orang-orang yang mulai ngomong ini bagus itu bagus ini bagus itu bagus ya dengan berita dan lain sebagainya ya sah-sah aja tapi kembali lagi ketika orang berkumpul seperti itu kalian lihat dan mulai dianalisa kalau cocok masuk gak cocok gak usah masuk saya selalu punya prinsip kalau saya cocok dengan sebuah saham saya masuk saya analisanya masuk saya baru masuk kalau saya ada saham yang lagi tren tapi saya gak bisa analisa saya gak akan masuk itu makanya saya gak pernah sangkut ya jadi seperti itu kemudian yang membuat saya gak pernah sangkut lagi adalah prinsip ketiga dari kripsi sangkut adalah sebuah keputusan dan bukan kecelakaan keputusan sangkut itu kenapa keputusan untuk tidak mau cut loss keputusan teman-teman tetap hold keputusan untuk galau itu keputusan memang adanya kecelakaan misalnya ada kasus salah masukkan harga salah HK salah input lot seperti itu mau pencet 10 tiba-tiba kepencet max limit dan lain sebagainya kalau salah bagaimana kalau saya salah melakukan input seperti itu berarti saya sudah gak sesuai dengan trading plan dong kalau saya gak sesuai dengan trading plan yang salahkan adalah saya langsung cut loss gak tunggu panjang lebar mau cuan mau loss saya cut loss saya buang lalu kembali saya masuk sesuai dengan trading plan saya tujuannya adalah keamanan psikologis ya harus sesuai dengan trading plan jadi jangan jangan baper karena ini ya teman-teman trade what you see not what you hope orang berharap ya orang berharap ketika muncul news soal vaksin muncul news soal bank digital harapannya naik kalau gak naik bagaimana nyangkut kan jadi trade what you see jadi kamu lihat apa kamu analisa apa lakukan itu jangan dengan harapan oh siapa tahu naik oh si A beli kok si A ini jago loh orangnya hebat loh si A profit terus di saham itu si A beli kalian ikut-ikutan beli kalian gak ngerti si A sudah keluar kalian gak keluar kalian nyangkut si A ngeguyur kalian nyangkut ya jadi trade what you see not what you hope pakai analisa yang benar untuk mengambil keputusan dalam trading itulah pesen dari saya ya oke saya rasa hari ini cukup ya teman-teman saya sudah bagikan bagaimana cara menganalisa psikologis dan lain sebagainya semoga berguna ya ini 53 menit cukup panjang tapi semoga berguna kalau teman-teman suka silahkan share video ini ya silahkan kalian bergabung ke PPC silahkan belajar bersama ingat ya ingat kalian harus belajar untuk bisa menyelamatkan portfolio kalian yang berdarah seperti ini ya ini pilihan kalian kalau kalian memang mau cara instant aja ya silahkan nanya-nanya terus ya tapi ya nanti bakal nyangkut lagi gitu loh tapi kalau kalian mau belajar ya kalian mau tekun lama-lama kalian bisa ya teman-teman bisa lihat disini ya bisa lihat di dalam youtube ini youtube ini banyak ya banyak ya yang loss ya ini 12 juta di 240 juta ini dia pernah loss 60% modal ya ini juga sama ya si Arnold ini juga dari 250 jadi 2M itu dia pernah loss juga pernah loss dan dia belajar disiplin dia cut loss semuanya mulai dari nol dia belajar lagi ini pun juga ya yang teman-teman ini yang Rio ya seri ketiga ini namanya Rio seri kedua namanya Arnold jadi mereka belajar dan ketika mereka belajar mereka menemukan bahwa oh ternyata aku bisa menyelamatkan loss-lossku dengan profit ke depannya jadi cut loss-ku ini memang sekarang loss tapi kedepannya aku bisa profit ketika aku mau belajar ya jadi itu yang mau saya ajarkan buat teman-teman ya silahkan kalian like subscribe video ini sebarkan buat teman-teman yang lain supaya banyak teman-teman yang yang mengerti dan belajar bersama-sama dengan kita ya oke kalau teman-teman mau bergabung ke PPC yang mau berbayar ya kalau memang tertarik silahkan ya silahkan ada perhubung kemerdekaan ya sampai tanggal 31 Agustus kalian join 6 bulan dapat free 17 hari 12 dapat free 34 hari ya oke itu aja dari saya kalau teman-teman suka silahkan like subscribe dan sebarkan kalau ada pertanyaan silahkan bergabung ke Telegram PPC ya yang ada di bawah ini ya para pencari cuan yang ada di bawah ini di bawah kiri ya di bawah kiri ini di bawah kiri kalian gabung kalian join ke sana yuk kita ngobrol kita diskusi bareng-bareng ya terima kasih selamat hari minggu tetap semangat minggu depan harus tetap profit ya harus tetap disiplin supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari market yang penuh potensi ini Tuhan memberkati terima kasih